Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hukum yang memang diterima semua orang Yaitu apa Bapak Ibu? Berilah maka Anda akan mendapatkan Nah orang pikirnya mendapatkan dulu Belum mau memberi tapi ingin mendapatkan Setelah memberi sedikit dia komplain Itu bukan konsep memberi yang sesungguhnya Bapak Ibu Kalau kita mau memberi beri saja Karena hasilnya mungkin akan kelihatan nanti Setelah mungkin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun Bahkan mungkin 2 tahun Tapi kalau kita bertekun di dalam memberi Saya percaya Yang namanya majikan Kalau Anda majikan pun Anda tidak menutup mata Betul tidak? Apalagi Tuhan yang di atas yang maha penyayang Dia tidak akan menutup mata buat kita Bapak Ibu Makanya lakukan Nah oke saya kembali lagi Pemimpin berfungsi sebagai partner bagi downlinenya Konsep memberi Banyak sekali orang di dalam hidup kita Mau menjadi pemimpin Tapi bukan partner Paham partner? Kalau yang namanya partner itu jalan di samping Bapak Ibu Banyak pemimpin Dia tidak berlaku sebagai partner Tapi dia berlaku sebagai pimpinan Di atas Melakukan apa-apa kita diperintah Tapi dia tidak melakukannya bersama Ini kembali lagi ke bisnis training Yang kita bilang membimbing tahap ketiga Hari ini saya tidak berbicara lagi bisnis training Saya selalu katakan bahwa di dalam menjalankan bisnis Kita semua sudah paham, sudah tahu Hanya kadang kita lupa Sehingga apa yang kita lakukan itu Melenceng Melenceng dari apa yang kita ketahui Nah hari ini kita kembali saling mengingatkan lagi Bahwa seorang pemimpin Harus menjadi seorang partner Nah kita review lagi Selama menjalankan bisnis ini Kita adalah partner dari downline kita Partner dari upline kita Atau sebagai pimpinan dari downline kita Bahkan ada juga sebagai pimpinan daripada upline Ini yang lebih parah Bapak Ibu Uplinenya dia berlakukan sebagai karyawannya Pak saya besok ada presentasi Bapak datang dong Tolong Begitu uplinenya tidak mau datang Ini upline tidak membantu downline dia bilang Kenapa? Karena dia merasa dirinya sebagai pimpinan Bahwa seorang upline harus membantu kita Makanya saya selalu katakan Apakah ada kewajiban seorang upline untuk membantu kita? Ada tidak? Tidak ada Bapak Ibu Tapi justru kita wajib untuk membantu downline kita Disitu yang paling tepat Bapak Ibu Jangan mengharapkan upline terus membantu kita Tapi kita wajib untuk membantu setiap downline kita Sehingga kalau upline tidak bisa bantu ya sudah lah Kenapa harus dipusingkan? Upline sudah kaya saya selalu katakan Kalau upline sudah kaya itu dia Sementara saya masih belum punya apa-apa Saya harus bekerja keras untuk membantu downline Karena pertumbuhan downline Prestasi dari downline itu yang akan bisa mengangkat prestasi kita Upline kita bisa jadi crown ambasador Tapi kalau downline kita tidak jadi emerald Kita selamanya gak akan bisa jadi seorang crown ambasador Bapak Ibu Makanya jangan selalu mengharapkan Bagaimana kita bantu downline Jangan mengharapkan upline yang membantu Benar gak? Anda punya upline, Anda punya sponsor Bisa menjadi crown ambasador Bahkan senior, bahkan royal Tapi kalau downline kita Dia tidak naik menjadi emerald Dia tidak naik menjadi leaders club Kita selamanya akan seperti ini Tidak akan bertumbuh Jadi kewajiban untuk membantu downline adalah kita Bukan upline Jadi perlakukan diri kita sebagai seorang partner Bagi downline kita Juga bagi upline kita Namanya partner itu adalah bekerja sama Bekerja bersama-sama dan bekerja sama Bukan hanya bekerja sendiri kita tinggal atur gitu Jadi ada bekerja sama dan bekerja bersama-sama Beda kan? Bekerja sama mungkin oke Kita bisa ada satu orang memberi instruksi Ada satu orang melakukan Tapi selain bekerja sama Ada juga bekerja bersama-sama Jadi sama-sama kerja Bapak Ibu Sama-sama memberikan kontribusi di dalam jaringan kita Jadi seorang pemimpin Dia harus menjadi partner bagi seorang Rekannya Oke Yang kedua pemimpin selalu memikirkan hal-hal mengenai downline-nya Nah ini banyak yang terjadi di kita Kita kadang lost Yang kita pikirkan apa Pak? Diri kita Bukan downline yang kita pikirkan kan? Bagaimana saya jadi emerald Nanti besok saya mau beli mobil apa? Besok saya mau beli rumah di mana? Betul? Kalau bisa saya tidak melarang Kita pikirkan diri kita Tapi kalau bisa hampir 90% yang kita pikirkan Adalah bagaimana dengan downline kita Kalau dia punya impian Untuk bayar hutang Kita pikirkan bagaimana caranya downline kita Supaya kita bantu bisa melunasi hutangnya Dan bagaimana caranya downline kita Supaya dia tahun depan Kalau dia punya impian untuk naik haji Dia bisa naik haji Atau dia mau beli mobil Bagaimana caranya downline kita bisa cepat-cepat beli mobil Bukan apa yang kita pikirkan tentang diri kita Pak Lebih baik kita menderita Dan downline kita sukses Daripada kita sukses Tapi downline kita menderita Bapak Ibu Itu baru seorang pemimpin Bapak Ibu Kalau kita hanya memperkaya diri kita Apa gunanya Bapak Ibu? Saya pernah berkata bahwa sukses itu ada sukses dan Mulia Banyak orang sukses tapi tidak mulia Bapak Ibu Itu prinsip hidup saya Pak Saya suka katakan kita bisa melakukan sesuatu itu dengan sejalan Sejalan sebenarnya Di dalam keyakinan kita masing-masing sebenarnya sudah menuntun kita untuk sukses Hanya kadang kita silau dengan dunia ini Bapak Ibu Sukses dan mulia Sukses itu identik dengan apa Bapak Ibu? Harta Tahta Nah itulah Itulah dunia Harta-tahta dan wanita Bukan Bapak Setau saya Saya pernah membaca artikel Seorang sukses Di katakan sukses itu menyangkut apa? Harta Tahta Kata Dan cinta Tapi orang boleh sukses Belum tentu mulia Harta Harta boleh banyak Tapi mulia gak dengan harta yang kita pakai itu Kita menggunakan harta kita untuk membantu orang atau menjolimi orang Untuk menindas orang Banyak orang punya duit tapi selalu menindas orang di sekeliling dia Mentang-mentang banyak duit Seenak-enaknya perintah orang Seenak-enaknya menginjak harga diri orang Bapak Ibu Duit itu titipan Bapak Ibu Kalau suatu saat kita tidak bertanggung jawab dengan titipan itu akan diambil ya ambil Jadi walaupun kita punya duit jangan merasa sombong Makan pun satu hari makan satu piring cukup kan? Kalau makan tiga piring nanti gendut nanti malah sakit bukannya sehat Bapak Ibu Iya kan? Saya selalu katakan kita kaya sekaya apapun yang kita pakai baju di badan hanya satu Punya seratus pasang sepatu di kaki pun hanya yang bisa kita pakai hanya satu pasang Jadi buat apa? Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari Kita cari harta yang berkelebihan itu untuk membantu orang Bukan untuk menista atau menindas orang Bapak Ibu Harta Sukses dan mulia Yang kedua apa Bapak Ibu? Tahta Itulah kuasa Kita sebagai seorang pemimpin kita punya wewenang Kita punya power Nah kuasa kita kita pakai untuk menindas orang atau membantu orang Banyak orang sudah peringkat leaders club Seenaknya perintah orang Seenaknya menekan-menekan atau menginjak ego-ego nya orang dan lain kita Itu yang salah Bapak Ibu Ya saya selalu sangat sensitif dengan kata mentang-mentang Ya saya kemarin pernah ketemu Bapak Ibu Dulu orangnya susah Sekarang sudah sukses Nah pada saat kita makan di satu restoran Dia pesan teh Chinese tea Biasanya memang di restoran besar Chinese tea nya itu adalah Apa ya? Pakai Apa ya? Teko ya Teko kecil yang poslen Tapi kebetulan restoran itu dia tulis di menunya Chinese tea Tapi dia kasih dalam bentuk gelas Nah orang ini mentang-mentang sudah berubah menjadi crown ambassador Dia agak marah sama pramu Pramu sajinya itu Ini apa? Masa kayak gini teh Cina dia bilang Ini udah kayak diwartek saja dia bilang Saya kadang hanya ngeluh saja ya Tuhan Ampunnya saja Supaya dia bisa bertobat saya bilang Punya sesuatu power itu jangan mentang-mentang Dia kita gak Kita lupa kah? Dulu kita lagi susah Kita duduk dimana Makan dimana Tidur dimana Saya selalu katakan gaya hidup saya Saya punya impian itu 25 juta Gaya hidup saya segitu Kalau bisa kurang dari situ Bapak Ibu Saya selalu ingat Kadang kita Kalau misalnya Saya mau marahin orang Saya di SMS siapa saya lupa Kalau kita mau marahin orang dengan kata-kata kita Kita harus ingat Banyak sekali orang yang gak bisa bicara Dan kepingin bicara Tapi mereka gak bisa bicara Nah kalau kita dikasih Tuhan bisa bicara Pakailah kata-kata kita untuk menghibur dan memberi semangat pada orang Bapak Ibu Bukan untuk menjatuhkan orang Banyak orang Kalau kita makan gak enak ya jangan komplain Ini Bapak-Bapak terutama ya Kalau Ibu masak asin sedikit udah marah makan di luar ya Kita gak tau bagaimana jeripanya mereka untuk menyiapkan makanan itu Banyak orang kepingin makan tapi gak punya makanan Bapak Ibu di lingkungan kita Hani kita bisa makan punya makan kita harus bersyukur lakukan yang terbaik lah Jangan sedikit marah dengan lingkungan itu Tandanya orang gak bersyukur Bapak Ibu Nah seorang pemimpin harus menunjukkan hal-hal yang positif Punya tahta itu digunakan untuk membantu orang Bapak Memberi semangat pada orang Bukan mentang-mentang upline Dan lainnya di perintah Kalau gak penuhi perintahnya Sakit hati marah Ini yang banyak terjadi Mentang-mentang saya sudah leadership Dan lain gak nurut awas loh Nanti saya akan jegal kamu Bukan begitu Bapak Ibu Tunjukkan bagaimana seharusnya dia melakukan bisnis ini dengan benar Jangan mentang-mentang kita upline ego kan Wah downline gak nurut awas loh Malah upline yang buang muka kepada downline Jangan pernah memalingkan muka dari downline-downline kita Pak sejahat atau senakal apapun Bagaimanapun sekali bergabung dia tetap anak kita Bapak Ibu Tanggung jawab kita untuk membimbing mereka Baik atau buruk Tinggal caranya Bapak Ibu Tinggal caranya Kalau dengan cara ini kurang berhasil Perbaiki caranya Saya selalu percaya bahwa Kalau kita bilang downline kita Tidak baik Yang tidak baik justru kita Bapak Ibu Kenapa orang yang tidak benar kita mau sponsori Kalau begitu dari awal gak usah sponsori Iya kan Kalau dia tidak baik Berarti ini dititipkan untuk kita bimbing Jangan dengan gampangnya singkirkan Udah next aja Next itu bukan dalam next pikiran atau apa ya Next mungkin cara kerja kita Mungkin nanti Bukan dibuang Bapak Ibu Tidak pernah jangan sekalikan membuang satu downline pun dari grup kita Satu orang yang tidak bisa kita perbaiki Percayalah di luar masih banyak orang seperti itu Kalau kita gak tahu caranya bagaimana membimbing dia Jangan harap organisasi kita bisa besar Bapak Ibu Jadi kalau kita punya tahta itu Punya kekuasaan itu Manfaatkan untuk bagaimana membantu mereka Bukan untuk menindas atau menjolimi orang Bapak Ibu Yang ketiga apa Kata Kata itu apa Identik dengan pikiran Intelektual Jadi banyak sekali di dunia Banyak orang pintar Itu menggunakan kepintarannya adalah untuk merugikan orang Nah kalau kita bisa menggunakan akal pikiran yang diberikan Tuhan sama kita Untuk sesuatu yang membangun Kita akan sangat mulia sekali Bapak Ibu Dan yang terakhir itu cinta Bagilah cinta sebanyak mungkin kepada lingkungan dan sesama kita Bapak Ibu Tunjukkan bahwa dengan kekuatan cinta Kata Pak Raji Itu bisa merubah semuanya menjadi lebih baik dalam hidup kita Kenapa Kenapa keling bisa besar Bapak Ibu Banyak orang di luar tidak pahami Tidak pahami Di dalam bisnis ini Di dalam multilevel lain Perusahaan lain Mereka hanya memikirkan uang Tidak peduli siapa seneng siapa susah Yang penting saya dapat duit Mungkin dari mulutnya selalu berbicara sesuatu yang indah-indah Tapi tidak menggunakan hati Dan luar biasa sekali Presiden Direktur kita Bapak Datuk Raji Saleh Selalu mengajari kita Bapak Ibu Loving and Caring Loving and Caring Saya banyak belajar dari beliau Makanya setiap ketemu masalah Ketemu daun lain yang nakal Jangan belum apa-apa Sudah kita palingkan muka Coba dengar atau lihat ke dalam hati kita Sesungguhnya dia bergabung dengan keling Karena mereka ingin sukses Mereka ingin berubah Hanya mungkin lingkungan atau teman-teman Atau keadaan yang membuat dia Memaksa dia melakukan hal itu Tunjukkanlah yang baik Jangan mengharapkan setiap daun lain itu baik Bapak Ibu Tidak ada di dunia Justru daun lain itu banyak Yang compang-camping yang tidak benar itu Bapak Ibu Saya selalu kadang kalau orang yang sudah baik Tidak mungkin dia butuh keling Betul tidak? Di dunia ini kenapa ada dokter? Karena ada orang sakit Jadi jangan mengharapkan tidak ada orang sakit Tidak akan terjadi seperti itu Justru kita lah yang memperbaiki Jangan mengharapkan Waduh lain saya hebat semua Ambil lain saya hebat semua Justru kita lah yang gantian yang tidak hebat nantinya Yang tidak benar nanti Bapak Ibu Jadi kita diberi satu tugas untuk memperbaiki Perbaikilah Bisnis ini perbaiki diri kita dan perbaiki lingkungan kita Kita akan hidup dalam satu lingkungan yang sehat Yang positif Dan itu akan menjadi sumber berkat Saluran berkat Lingkungan sesama kita semuanya Bapak Ibu Pemimpin melakukan hal yang bisa diduplikasi Bukan hal-hal yang kreatif Nah ini Bapak Ibu Saya selalu katakan Kalau mau melakukan sesuatu apapun Yang di luar Di luar dari partner sejati Konsultasikan Bukan tidak boleh Bisnis ini bebas Kita ini independent business owner Hanya hati-hati Jangan itu menjadi satu sistem Saya melihat banyak Saya tidak katakan ya Ini saya tidak tahu Anda konsultasi dan check up line Anda nantinya Banyak orang di dalam menjalankan bisnis selalu memberi challenge Betul? Challenge-nya ada yang aneh-aneh Ada yang mau kasih TV Ada yang kasih rumah Tapi saya yakin di dalam ruang ini tidak ada Karena orang yang kasih-kasih itu biasanya orang yang malas bekerja Dimanfaatkan umpan seperti itu untuk orang bekerja Nah saya tidak katakan tidak boleh untuk challenge Pak Hati-hati Jangan sampai challenge itu merupakan bagian dari sistem Case system tidak katakan memberi challenge Case system tetap katakan kerja lebih keras Membangun bisnisnya dengan presentasi Itu bukan tak boleh Kalau kita lakukan Itu adalah tambahan Edisional Jangan membuatnya menjadi satu kebiasaan Sistem itu akan membentuk kebiasaan Kebiasaan itu membentuk karakter Dan budaya di dalam hidup itu Jadi jangan menjadi budaya Sehingga nanti suatu saat kalau tidak ada challenge Tidak jalan Pak Cara atau sistem atau apa ya istilahnya Proses untuk kita memberi challenge Ada Ada cara yang lebih baik Tapi bukan menjadi satu Sistem di dalam bisnis kita ini Dan kalau bisa challenge itu jangan dilakukan terus menerus Pak Pada momen tertentu Pada kesempatan tertentu boleh Untuk membangkitkan semangat Tapi jangan menjadikan sistem Jadi tidak perlu kreatif sebetulnya dalam bisnis ini Saya melihat ada yang pakai hitungan yang ini Yang ini dibuatnya menjadi ini itu Tidak dilarang sebenarnya Tapi hati-hati Pak Kalau mau punya bisnis yang besar Kita harus membuat bisnis ini sesederhana mungkin Sehingga setiap orang bisa melakukannya Banyak-banyak Banyak yang kreatif Bayarin downline lah Kalau anda ini bayarin itu Saya tidak katakan tidak boleh Tapi ingat Jangan menjadi bagian dari sistem Hati-hati kita sebagai seorang pemimpin Nah pemimpin tidak mengagung-agungkan diri sendiri Untuk menerima semua pujian Dan melahirkan sistem one man show Ini yang mulai banyak terjadi Kalau sekiranya Sekiranya Orang yang membantu anda Maaf Orang yang anda bantu Dia berhasil suatu saat Dan di atas panggung dia lupa menyebut nama anda Apa yang anda rasakan Bapak Ibu? Sakit hati Kecewa Apa lagi? Marah Apa lagi? Bagaimana? Heran Tapi satu hal pak Belajar melupakan semuanya itu Karena anda baru benar-benar akan menjadi seorang pemimpin yang berhati besar Bapak Ibu Jangan mencari nama di dalam bisnis ini Kalau kita tidak keberatan Siapa yang mendapat nama Kita akan mendapatkan segala-galanya Kenapa kita kecewa? Kenapa kita marah? Itulah konsep memberi pak Kalau kita memberi Jangan peduli apapun yang kembali ke kita Kalau sudah beri Beri saja Percaya saja Bapak Ibu Jangan pakai kalkulator manusia Pakai kalkulator Tuhan kita menghitung di dalam hidup kita Kalau kita kecewa Itu akan menghilangkan semua kita untuk membantu lagi pak Dia manusia mungkin dia lupa Kenapa kita harus pikirkan? Saya selalu terinspirasi dengan Dengan perumpamaan yang saya waktu sharing dengan beberapa teman-teman Waktu di satu kota Dia katakan Coba kalau misalnya Bapak Ibu ambil satu sendok garam Bapak Ibu campur dengan satu ini Satu botol ini Air mineral Rasanya bagaimana? Satu sendok makan Asin gak? Asin kan? Nah kalau Bapak Ibu ambil satu sendok makan garam ini Bapak cemplungin ke dalam satu kolam renang itu Rasanya gimana? Gak ada rasa apa-apa Bapak Ibu Nah kalau bisa kita membangun bisnis Kita harus punya jiwa yang sangat besar pak Tidak ada batasnya pak Itulah baru kita tidak akan marah Tidak akan tersinggung Kita akan tetap melakukan yang kita pikir yang terbaik Untuk hidup kita Bapak Ibu Ingat kalau kita mulai marah Kita mulai tersinggung Ingat kita Makanya bukunya berpikir dan berjiwa besar Kalau orang yang jiwanya kerdil Seorang pemimpin berjiwa kerdil Dia tidak akan menjadi seorang pemimpin yang besar Bapak Ibu Jangan gampang tersinggung Di buku mencari kawan sudah dikatakan Kalau kita tidak mengizinkan orang lain menyakiti kita Kita tidak akan pernah sakit hati pak Nah kalau kita memang menikmati sakit hati ya silahkan Bawalah sakit hati kita itu sampai mati Terus saya ngapain Orang melakukan sesuatu Belum tentu dia merasa bersalah kok Siapa yang mau dengan sengaja tahu itu salah dan lakukan pak Tidak ada kan Jadi kita jangan gampang menghitung kesalahan orang pak Kesalahan kita sendiri cukup banyak Tidak perlu kita hitung pak Kalau kita mau hitung kesalahan orang Hitung kesalahan diri dulu Baru kita tahu betapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan Baru kita bisa membangun kehidupan yang sangat luar biasa Nah pemimpin kalau dengan hal-hal kecil Dia tersinggung Dia marah Itu akan membuat hidupan dia Pola pikir dia semakin kecil Nah kalau pola pikir dan kehidupan semakin kecil Jiwa semakin kecil Bagaimana mau melakukan hal-hal yang besar di dalam hidupnya Jadi kita harus belajar Saya paham Kenapa case system dibuat di killing ini Kenapa ada case system ada training Karena kita paham bahwa setiap orang yang di dalam lingkungan kita ini perlu untuk lebih baik Jadi kalau memang saat ini kita banyak melakukan kesalahan Ya kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa masuk ke dalam ruangan Ini sama-sama belajar Untuk menjadi besok yang lebih baik Untuk menjadi orang yang sukses Bapak Ibu Jangan mau one man show Nah ini biasanya terjadi Ini saya kembali ke ini Biasanya seorang ingin dilihat hebat Betul? Begitu ada prestasi semua harus nama saya disebut Begitu ada masalah hilang Bukan saya pak Dia pak Itu manusia Tapi di dalam business kebanyakan terjadi pada saat kita lakukan di lapangan Setiap ada downline datang bawa prospek Punya problem Punya atau punya pertanyaan Kita selalu berusaha menjawab dengan hebat Iya kan? Waduh pak Calvin hebat Bisa meyakinkan prospek kita ini Akhirnya orang itu join Ya? Begitu orang itu join Dia prospek orang lagi Nah prospek orang punya masalah lagi Begitu orang itu punya masalah Dia datang lagi ke anda Bukan ke anda Dia tanya kepada anda sebagai upline-nya Pak Dimana pak Calvin Loh kenapa? Ini loh saya punya prospek Orangnya ini harus pak Calvin yang jelaskan Karena kamu gak bisa jelaskan dengan baik Biar pak Calvin yang jelaskan Pasti dia join Dia bilang Hanya pak? Pak Calvin Tolong saya punya downline Punya prospek Tolong jelaskan Datanglah saya Karena apa? Saya ingin kelihatan hebat Beres Besok saya datang Begitu datang jelasin Bla 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 Oh tertarik Prospek tersebut tertarik Wah hebat pak Calvin Besok prospek itu join Dia juga prospek orang Begitu prospek orang Orang itu juga menemukan hal yang sama Punya masalah itu Akhirnya dia datang lagi ke upline Pak Mana pak Calvin? Kenapa? Ini loh saya punya prospek Orangnya top leader Gak bisa Kalau bapak yang jelaskan Harus pak Calvin Cari lagi pak Calvin Wah lama-lama jadi superman kan? Begitu telur Siap supermannya datang Pokoknya Apa yang terjadi dengan saya Kalau begitu pak? Bukan hanya gak pensiun Bisnis ini gak akan besar Begitu saya sakit Atau saya pergi Udah tunggu dulu Kalau gak dapat pak Calvin Saya gak jalankan Itulah bahayanya One man show bapak ibu Makanya kalau kita selalu Mencari nama Itu kita akan terjebak Dalam kondisi one man show itu Bapak ibu Jangan peduli Biar upline yang mendapat nama Biar downline yang mendapat nama Ini yang lebih parah lagi Kadang kita gak mau Downline kita lebih hebat Daripada kita Pokoknya gak bisa Kita pasti harus lebih baik Saya gak peduli siapa dapat nama pak Bolehlah siapapun itu Kalau bisa saya selalu Pesan sama downline saya Kalau bisa dipanggung Jangan sebut nama saya pak Saya pengen tidur enak-enak Di rumah pak Kalau ada waktu Saya jalan-jalan ke mall Gak usah pusing Kalau bisa dalam bisnis ini Ngapain pusing? Anda yang handle sendiri Yang paling penting adalah Saya bertanggung jawab Dengan hidup saya Dan saya lakukan yang terbaik Untuk lingkungan saya Saya gak mengejar-ngejar Seperti itu Kita gak perlu mengejar itu pak Karena nama Atau kepemimpinan Itu orang berikan Bukan diminta pak Banyak orang Gara-gara sebuah nama Akhirnya melakukan Tindakan yang banyak Akhirnya memang namanya Diabadikan Besar Tapi bukan nama baik pak Nama busuk disitu pak Nama jeleknya yang muncul pak Integritasnya gak terjamin disitu pak Jadi hati-hati Jangan one man show disini Kalau bisa delegasikan Kalau bisa pujilah downline kita Anda luar biasa pak Anda ketemu seorang sponsor Yang hebat disitu Dia akan terbaik Lakukan itu pak Anda hadapi dia saja pak Jangan takut Kalau downline kita Lebih hebat daripada kita Sehebat-hebatnya downline kita Adalah hebat kita Karena bisa menemukan mereka Bapak Ibu Coba Bapak Ibu Kalau anda punya putra-putri Anak anda lebih terkenal Lebih hebat Anda bangga gak? Bangga kan? Jadi kenapa takut? Kalau bisa setiap downline saya punya nama yang lebih baik daripada saya Saya tidur aja pak Jalan-jalan Kenapa pusing lupanya? Yang paling penting kita jaga Jangan menyakiti hati downline kita Jangan melakukan tindakan yang merugi atau tidak terpuji kepada mereka Selama kalau kita tidak merusak hubungan baik kita Kita akan lebih damai Bapak Ibu Tenang Kalau kita merusak hubungan itu Kita cari nama Mau dibilang hebat Orang lain akan mencibir Walaupun nama dia sebut dari mulut Tapi dari hati tidak akan diakui Bapak Ibu Ya hati-hati Seorang pemimpin itu Jangan seolah-olah kita ini Superman Disini tidak dibutuhkan Superman pak Superman itu adalah cerita dongeng Komik Disini adalah Punya misi kita Punya misi untuk membangun hidup kita Masa depan kita Dan lingkungan kita Teman-teman kita Itulah misi kita Bapak Ibu Bukan untuk diri kita pribadi Di dalam hidup bisnis ini Jadi jangan mencari nama Atau mengagung-agungkan diri sendiri Yang selanjutnya pemimpin selalu bisa melihat solusi Dari setiap permasalahan Nah ini Banyak sekali orang datang komplain Saya selalu katakan Kita kira-kira siap gak untuk sukses Kalau orang yang siap untuk sukses Dia tidak akan pernah Tidak akan pernah Bilang tidak bisa Dan tidak akan pernah Mengeluh Tidak akan pernah berhenti pada saat Ada masalah Bapak Ibu Seorang pemimpin Yang sukses Tidak berhenti pada masalah Tapi berhenti pada target dia Orang yang gagal Pengikut atau pecundang Yang berhenti pada masalah Justru masalah diberikan Kepada kita adalah untuk apa? Untuk membuat kita besar Kalau seumur itu Kita tidak menemukan satu masalah pak Berarti kita tidak akan bertumbuh Makanya kalau ketemu masalah Jangan dulu langsung Aduh saya susah Saya gak bisa Kalau ketemu masalah Kalau bisa teriak Yes Saya lagi punya kesempatan Untuk lebih sukses lagi pak Rubah Baru semangat itu muncul Masalah itu tidak akan menjadi masalah Sampai anda membuatnya menjadi masalah Kan saya pernah tanyakan Kalau di dalam ujian Yang sulit itu soalnya atau jawabannya Apanya pak? Yang setuju jawabannya siapa? Yang setuju soalnya siapa pak? Yang bingung siapa? Ada gak yang bingung? Sesungguhnya kalau di dalam ujian pak Yang sulit itu bukan soalnya pak Jawabannya Kalau sudah ketemu jawabannya sulit lagi gak pak? Gak ada kan? Sama hanya dengan hidup kita Yang sulit itu bukanlah masalahnya pak Masalah itu tidak sulit Yang sulit adalah mencari jawabannya Kalau ketemu jawabannya Masalah itu tidak menjadi masalah lagi Kebanyakan dari kita sibuk memikirkan masalah itu Bukan sibuk memikirkan apa solusi terhadap masalah itu Iya kan? Di dalam ujian soal yang sama Ada yang dapat nilai 10, 100 Ada yang hanya dapat nilai 5 Ada yang dapat 6 Kenapa? Karena orang yang dapat nilai 10 Berarti dia bisa menjawab masalah atau soal itu Lebih banyak daripada orang yang dapat nilai 6 Jadi kalau kita masih belum bisa menjawab semua soal dengan baik Pulang dan belajar lagi pak Kenapa kita anjurkan membaca buku Dengarkan kaset Datang ke pertemuan konsultasi ke upline Karena disitulah jawabannya akan ketemu atas masalah kita Tapi kita begitu ketemu masalah Coba bangkan Kalau kita ujian Dan jawaban kita salah Tidak bisa menjawab Pulang Kita tidak melakukan apa-apa Bulan depan kalau ujian keluar lagi soal itu Itu Anda bisa jawab dengan baik atau tidak Bisa tidak pak? Tidak akan kan? Dan mungkin 5 tahun kemudian dikasih jawaban itu Persoalan itu Anda bisa jawab atau tidak? Tidak akan bisa Tapi kalau misalnya begitu ujian Kita tidak bisa jawab Pulang kita buka buku Kita belajar Cari jawaban itu Bulan depan keluar lagi soal itu Anda sudah bisa jawab atau belum? Sudah Mungkin setahun lagi keluar lagi Ujian yang sama Soal yang sama Anda masih bisa menjawab pak Betul tidak? Sama halnya dengan diri kita pak Kalau kita tidak tahu jawaban atas masalah yang muncul Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjawab permasalahan hidup kita dengan baik Kita tidak akan sukses pak Kalau kita punya masalah dengan keuangan Kalau kita tidak tahu jawabannya Sampai kapanpun tidak akan pernah punya uang Kalau kita punya masalah dengan waktu Yang kita tidak tahu jawabannya Sampai kapanpun tidak akan pernah punya waktu pak Orang kebanyakannya duduk menunggu Tidak bisa harus cari Cari jawaban atas permasalahan yang ada Jadi kalau seorang pemimpin bukan begitu muncul masalah langsung Aduh masalah lagi Tidak Justru kalau ada masalah itu adalah membuat kita harus lebih baik Karena kita diuji untuk naik kelas Seorang murid bisa tidak naik kelas kalau tidak ada ujian Tidak bisa karena tidak tahu sampai di mana dia punya level pak Sama halnya ini kalau kita diberi masalah Berarti kita harus berterima kasih Ini waktunya untuk ujian naik kelas pak Nah kalau kita tidak bisa pulang cari tahu jawabannya lah Permasalahan hidup itu itu-itu saja pak Makanya kenapa saya katakan berulang-ulang lakukan Karena kalau kita lakukan berulang-ulang Kita kerja keras, kita belajar, kita bersyukur Pasti ketemu jawaban dalam hidup kita Dan kita pasti akan menjadi orang sukses dalam hidup kita ini bapak ibu Jadi seorang pemimpin cari tahu Cari tahu Seorang pemenang itu selalu mencari jawaban, solusi di dalam masalah Tapi kalau seorang pecundang Itu pasti selalu mencari masalah di dalam setiap solusi Benar gak pak? Benar gak pak? Setuju gak pak? Jadi ingat Kalau anda menemukan masalah Anda selalu mencari alasan Dan selalu bilang tidak bisa Berarti kita bukan seorang pemenang pak Kita ada seorang pecundang Karena jawaban apapun yang diberikan Pasti kita akan melihat ke dalam masalah yang ada Ingat Seorang pemenang selalu mencari jawaban Solusi di dalam setiap masalah Tapi kalau seorang pecundang Dia akan selalu mencari alasan Ataupun masalah di dalam setiap solusi itu Itu yang membedakan orang sukses atau orang gagal dalam hidupnya Nah pemimpin itu harus bisa melihat solusi dari setiap permasalahan Selanjutnya pemimpin selalu membuat keputusan Mengenai nilai dari bisnis ini Mengenai masa depan Keling case system Mengenai grupnya Nah inilah Biasanya kalau misalnya Ini contoh kecil Kalau misalnya upline-nya terlambat datang Kita berani gak ambil keputusan Bahwa kita harus lanjutkan usaha ini Itulah seorang pemimpin Bapak Ibu Ya tapi hari ini saya tidak Membahas itu Saya yakin Di dalam setiap ruangan ini Anda bisa mencari satu peringkat emerald manager Itu bukan kebetulan Itu adalah perjuangan Anda Yang sudah Anda lakukan di dalam bisnis ini Oke momentum dimulai dari pemimpin Saya kira ini sudah kemarin Sudah tahu bahwa kita adalah sumbernya Kita jangan menjadi pengikut Jadi kalau downline kita semuanya gak semangat Ya memang benar Namanya downline kok Kalau kita ikut gak semangat Berarti kita juga gak akan sukses pak Justru semua downline kita boleh tidak semangat Yang paling penting kita harus semangat Baru mereka akan berubah semangat Bagaimana mengharapkan downline bisa semangat Kalau kita sendiri gak semangat Bagaimana mengharapkan kita Mereka mau aktif Kalau kita sendiri gak aktif Jadi jangan komplain pak Semua downline saya Gak ada yang datang pertemuan Ya memang itu benar Justru itulah kita dibutuhkan Seorang pemimpin yang bagaimana Membuat mereka mau datang ke pertemuan Jangan-jangan kita sendiri pun gak datang Berarti kita bukan lagi pemimpin Kita ini pengikut pak Iya kan Pemimpin itu merubah kondisi dan keadaan Menjadi lebih baik Bukan mengikuti kondisi yang jelek Lingkungan itu seperti itu Kita harus proaktif Bagaimana merubah Merubah menjadi kondisi yang lebih baik Nah kalau kita hanya berpikir mengeluh Berarti kita akan ikut ke dalam Atmosfer dan suasana seperti itu Makanya bisnis ini bisnis kepemimpinan Bapak Ibu Sesungguhnya kalau kita membangun bisnis ini Kita membangun kepemimpinan Kita bukan membangun barisan penjual Salesman Beda Salesman sekalipun Kalau dia mempunyai jiwa kepemimpinan Dia pasti bisa Memeraih satu prestasi yang baik Tapi kalau salesman yang Tidak berani mengambil satu keputusan Tidak berani merubah kondisi di lapangan Dia tetap Tidak akan menjadi seseorang yang besar Di dalam hidup dia Benar gak Pak? Pemimpin Mencari pemimpin Makanya setiap ada masalah Kita ikut terlibat Kita ikut terbawa Atau kita tetap menjadi seorang Yang memberikan semangat kepada daun lain kita Jangan mengharapkan upline yang memberi semangat Pak Kita yang memberi semangat dalam Kalau bisa sekalipun kita yang memberi semangat kepada upline Kalau upline kita lagi lemas Pak Lagi loyo Itulah baru pemimpin sesungguhnya Pak Dan itulah yang membuat nanti bonus Anda Bisa lebih besar daripada upline Anda Ini bonusnya mau lebih besar daripada upline Benar? Memengejar upline Melebihi upline Tapi semangat, jiwa, pikiran, kerdil Lebih kecil daripada upline Bagaimana mau besar Pak? Selalu saya katakan Penghasilan bonus prestasi itu adalah konsekuensi Konsekuensi apa yang kita lakukan disini Apa yang terjadi dengan diri kita Itu konsekuensinya nanti setelah itu Pak Jadi kalau upline gak benar kita perbaikilah Kalau kita sudah punya konsep seperti itu percayalah Bonus prestasi peringkat Anda pasti akan lebih hebat daripada upline Anda Pak Bukan hanya downline Anda Pak Ini bisnis yang fair gitu Menjadi pemimpin bukan suatu penghargaan tapi suatu tanggung jawab Ini Banyak orang karena ingin naik satu peringkat menganggap Wah Itulah kembali lagi Saya tidak mengupas lagi Sukses dan mulia Bapak Ibu Saya tidak bisa menjawab semuanya ini Pemimpin harus dapat mempengaruhi orang secara positif Ini sudah saya ceritakan Dalam sistem yang dikembangkan adalah pemimpin bukan pengikut Itu semalam saya sudah katakan Di bisnis ini kita diajarin memimpin para pemimpin Bukan memimpin pengikut Pak Jadi harus ingat Kita mempunyai satu skop yang lebih besar Pak Makanya kita akan menjadi seorang pemimpin yang hebat Belajar Kekuatan kita, kehebatan kita, pola pikir kita harus lebih hebat daripada orang lain Daya tahan kita harus lebih hebat daripada orang lain Ya semalam saya sudah katakan setiap dari kita adalah orang hebat Hanya masalah jangan salah gunakan lagi kehebatan kita hari ini Mulai hari ini Mulai hari ini rubah Tunjukkan kehebatan kita pada jalur yang sebenarnya Ikuti track yang sesungguhnya Barulah kita akan menunjukkan nanti kepada dunia luar bahwa memang Leader-leader Keling adalah leader-leader yang berkualitas di dalam hidupnya Itu Pak Pemimpin bekerja jangka panjang ini sudah tahu Sudah ada ya di dalamnya Pemimpin melayani bukan hanya berbicara Saya kira sudah tahu Pemimpin perlu menjadi pemimpin Itu saja Ada lagi? Hal-hal yang diberikan seorang pemimpin Pemimpin harus memberi hati Ini Pemimpin harus memberi hati Bisnis ini bisnis hati Kalau kita sudah bisa memakai hati Saya yakin dan percaya Kita semuanya akan menjadi seorang pemimpin yang hebat di dalam bisnis ini Dalam hidup kita Oke menunjukkan kepedulian Menyentuh orang dengan emosional Membuat downline menjadi loyal kepada Anda dan Keling Saya kira itu semua sudah saya cerita kemarin Oke ada lagi selainnya Pak? Ini juga sama Karena semua yang Anda lakukan dapat terduplikasi Oke lanjut Pak Memberikan integritas Integritas inilah yang sangat diperlukan Bapak Ibu Tahu gak kira-kira arti dari integritas? Kejujuran Itu yang paling penting Kejujuran dan kebaikan Kejujuran dan kebaikan Makanya saya selalu katakan Pertama hal pertama yang saya pelajari adalah berusaha untuk jujur Minimal jujur untuk diri kita sendiri Bukan jujur kacang hijau ya Jujur Supaya kita bisa dipercayai Saya dulu pernah membaca sebuah artikel Dulu ada sebuah ekspedisi Pak Dia di awal membangun sebuah ekspedisi itu sampai kaya Pak Dari yang tadinya dia dorong Itu zaman dulu Pak Dorong sampai dia bisa membeli dua armada mobil Ternyata tiba-tiba terjadi kecelakaan Di dalam satu pengiriman dia Ternyata dirampok orang Pak Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia ingin menjaga nama baik dan bisa dipercaya Akhirnya kendarannya dia jual dua armada itu Dia mulai lagi dari nol Pak Tapi selepas itu Selepas itu armadanya yang tadinya dua itu berkembang menjadi dua puluh Bapak Ibu Kenapa? Itulah harga nama baik Pak Sebuah nama baik itu paling penting Bapak Ibu Saya selalu katakan Lebih baik saya tidak mempunyai apa-apa Asal nama tetap ada Nama tetap ada Karena orang akan selalu mengingat kita Di dalam nama baik kita atau nama buruk kita Jangan sampai kita punya nama Tapi nama jelek yang dilakukan Kenapa orang tidak mau berhubungan Tidak ada orang mau berani meminjamkan sesuatu Kenapa orang tidak berani melakukan apapun transaksi dengan kita Hanya karena kita tidak bisa dipercayai orang Bentuklah kepercayaan itu Bapak Ibu Bentuklah kepercayaan itu Kalau nama baik kita tetap bertahan Pasti hasilnya akan luar biasa Pak Mungkin saat ini rugi Tapi percayalah kembalinya itu berlipat ganda Pak Ya kekuatan Oke fokus seorang pemimpin Kekuatan dari seorang pemimpin adalah kemampuan untuk fokus Ini Pak Selalu dikatakan Tujuan itu tetap Yang kita lakukan disinilah yang berubah Ya kalau kita punya satu fokus Saya yakin sekali Pak Hasilnya pasti akan dekat Kenapa kita di luar sana jarang orang sukses Karena mereka tidak punya tujuan Tapi orang yang sudah punya tujuan Kenapa tidak bisa sukses Karena itu tidak fokus Fokus pada hal yang kecil saja Apa kata Pak Henry Think globally, act locally Yang kita lakukan hal yang kecil Tapi fokus Bayangkan kalau kita mau menembak burung Pak Kita sudah keker Serius Sudah mau tembak Tiba-tiba ada burung di sebelahnya hinggap lagi Lebih bagus Kita geser Undung-undung lagi Begitu mau tembak ada burung lagi yang hinggap di sebelahnya Kita pindah lagi Dapat gak burung itu? Belum Pasti gak dapat Pasti tidak dapat Lakukan sekali dulu sampai tuntas Pak Lakukan sekali sampai tuntas Makanya harus fokus Makanya kita katakan harus konsultasi Supaya kita tidak melenceng Kadang sesuai dengan emosional Kita perasaan kita Kita pikir Pak ini ketemu lagi yang bagus Pak Tapi kalau kita tidak konsultasi kita pindah Padahal itu hanya kamuflase Pak Serigala berbulu domba Tiba-tiba muncul kelihatannya bagus Akhirnya apa yang kita inginkan untuk di dalam satu sasaran sesuai target Melenceng lagi Pak Akhirnya kita kembali lagi kepada lag yang kita bangun Mereka sudah hilang momentumnya Pak Fokus dengan apa yang kita mau lakukan Fokus bekerja dengan partner sejati pada partner sejati Fokus bekerja dengan menggunakan alat bantu Ini yang saya katakan Makanya saya banyak menemukan Setiap ada downline yang datang Pak Maka Anda lihat kalau terakhir ini saya Pak bagaimana sih caranya supaya bisa downline datang ke pertemuan betul? Banyak kan yang menjadi pertanyaan Anda kan? Benar gak Pak? Anda punya kesulitan itu gak? Punya gak kesulitan itu Pak? Bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya? Saya tidak akan cerita caranya bagaimana Pak? Yang saya tawarkan Anda harus membaca buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang Itu saja Alat bantu Sehingga kalau Anda ketemu besok downline ada tanya lagi Pak bagaimana sih supaya downline saya datang ke pertemuan Apa yang Anda lakukan Pak? Anda juga mempromosikan buku Anda gak bilang ketemu dulu sama Pak Calvin Pak Calvin tahu caranya Nanti dibawa lagi Tanya lagi kepada downline Anda Bagaimana caranya Pak? Supaya bisa downline saya ada banyak yang datang pertemuan Apa yang dia lakukan nanti Pak? Baca buku Bukan cari lagi Pak Calvin Bukan cari lagi Pak Santoso Pak Henry Itulah yang membuat bisnis kita sukses Bisa dipensiun Bapak Ibu Sekarang banyak orang terjebak Menjadi seorang konsultan kesehatan Betul Saya bilang Memang kita harus belajar Tapi kalau bisa jangan ceritakan Apa sih produk keling untuk penyakit diabetes? Apa Pak? Are you best? Gamat Gamat? Chlorophyll? Apalagi? VCO Apa sih yang untuk darah tinggi? Buku hijau itu baru produk yang paling tepat Untuk orang yang punya penyakit Pak Iya buat Susah-susah itu dirangkum Disusun ini gak dipakai Boleh kita ceritakan sedikit Pak Tapi kalau mau tepatnya Mau paling tahu itu Di buku hijau itu ada Pak Lupa kan? Kemarin baru ada yang ceritakan disini Lihat Baru satu hari udah lupa kan? Makanya kenapa kita buat pertemuan itu Bertur-tur terus Kita buatnya rutin Supaya ingatkan kembali Bapak Ibu Bagaimana kalau dua bulan lagi Pak? Pasti kembali pakai ayubes Pak Pak pakai gamat Pak pakai chlorophyll Bukan kepancing Itu alam bawah sadar Pak Masih belum masuk Makanya kemarin saya katanya Masuk 2% Besok masuk 2% 2% 2% Ditabung Ditambah 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 Baru jadi 100% Itu yang kita lakukan Itulah kenapa pentingnya pertemuan Kenapa pentingnya buku dibaca berulang-ulang Kenapa pentingnya kaset didengar berulang-ulang Karena kita sudah tahu Tapi kita lupa Karena apa? Karena kita terlalu kreatif Kita terlalu pinter Pak Kita salah gunakan kehebatan kita Selama ini Bapak Ibu Kenapa? Tadi Pak Miguel bilang Bukan saya jenis Pak Tidak Saya ini bodoh Justru karena bodoh Makanya saya yang ngerti Yang sederhana saja Itu yang saya lakukan Kalau saya pintar mungkin saya sudah lakukan yang hebat-hebat itu Pak Saya tidak pintar Anda justru lebih pintar daripada saya kan Makanya sanggup pintarnya lama juga Naik peringkatnya nanti Pak Tidak saya tidak ingin menjatuhkan Anda Kita kembali lagi kepada hal-hal yang dasar Bapak Ibu Saya katakan Anda dengan saya tidak berbeda Pak Kita dalam kendaraan yang sama Lakukan saja Pak Mendingan jumlah langgaran kasa Ini tadi sudah dibahas oleh Pak Firman juga Jadi pemimpin Pak Pemimpin Lakukan terus sekali lagi bisnis ini Pak Lakukan sekali bisnis ini lagi Jangan sampai berhenti Pak Saya ibarat kita ini menabur benih Pak Menabur bibit Kadang bibit kita yang kita tabur itu Kadang jatuh di atas batu Batu yang keras Tumbuh gak Pak? Tumbuh gak kalau di atas batu yang keras? Tidak Terus apa yang Anda lakukan? Kalau Anda sebaik seorang menaburkan benih itu Pak Ya Apa? Tabur lagi kan Jadi yang di atas batu mati ya mati Sama dengan bisnis ini Kalau kita presentasi orang gak mau janya Tetap presentasi tabur lagi benih itu Bapak Ibu Nah kalau kadang kita begitu tabur benih itu Diambil burung Dipatuk burung Dipatuk burung Dimakan burung Apa yang Anda lakukan Pak? Tabur lagi Jadi kalau kita presentasi orang itu Kadang ada keluarganya yang melarang Ada yang diambil orang Tabur lagi aja presentasi lagi Gak apa-apa Bapak Ibu Itu akan menjadi pupuk Itu akan menjadi pupuk nanti buat bisnis kita Nah kadang kita kalau sudah tabur itu tumbuh Tumbuh tapi tanahnya kurang subur Pak Begitu tumbuh sedikit Ada alang-alang lagi Lama-lama dia tergencat mati Apa yang Anda lakukan Pak? Tabur lagi Kadang bisnisnya juga kita begitu presentasi Dia begitu aktif Aktifnya 3 bulan Habis itu mati lagi Aktifnya 6 bulan mati lagi Ya gak apa-apa Presentasi lagi Kenapa rupanya? Nah kalau kita sudah tabur di atas tanah yang subur Apa yang terjadi Pak? Dia kan tumbuh subur Disitulah kita pupuk Kita sirami Dasar itulah pada saat-saat Kita akan dapat hasil yang banyak Berlimpah ruang Jadi apapun yang terjadi Tabur lagi presentasi ini Pasti kita akan menjadi Soalan keren Apa sadar? Sukses buat Anda Terima kasih